Hai ha E Bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu arusulullah abaduh Taib pemirsa dimanapun anda berada kaifa halukum di kesempatan kali ini semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat dan semoga saja ibadah hari ini bisa lebih ditingkatkan lebih baik daripada hari-hari yang lalu amin amin ya rabbal alamin tapi pemirsa seperti biasa di kesempatan kali ini kita kembali lagi di acara podcast muslim dan nanti kita akan bacakan pertanyaan yang masuk dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita oleh tamu kita ada pun di kesempatan kali ini ya telah hadir di studio ada usad muslim maslan emah langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih saya sehat-sehat orang tua udah tua saya agak bilik biasanya kalau kemana-mana ngakunya masih muda kali ini aku Tuhan iya burga gini oke di kesempatan kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kita akan berfokus kepada bisa dikatakan tradisi-tradisi di Indonesia apakah tradisi ini termasuk menyelisih syariat atau enggak nanti akan kita bahas nih Pak Usad dan sebelum kita bacakan pertanyaan ya Usad kita ajak dulu untuk seluruh pemirsa nih Pak Usad nah pemirsa dimanapun Anda berada seperti biasa kami ajak bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami silahkan nanti bisa hubungi kami di 061-7944282 atau bisa melalui ya pesan WhatsApp di 0852-7799-2202 baik dan di kesempatan kali ini ya kami juga ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besara kepada seluruh pemirsa yang telah mendukung program-program dari Salam TV dan juga Radio Arisala FM dengan cara mengirimkan donasinya dan kami juga terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemirsa yang telah mempercayakan donasi Anda kepada kami semua semoga saja apa yang telah Hantum salurkan yang Hantum telah kirimkan kepada kami menjadi amal jariah untuk kita semua dan tentunya kami masih mengajak bagi pemirsa yang ingin bergabung juga untuk menginfakkan hartanya ke Jalan Da'wah mendukung program-program Salam TV dan Radio Arisala FM agar tetap bisa diproduksi dan bisa disiarkan secara langsung baik itu melalui TV dan juga radio kami ajak ya untuk kirimkan donasi Anda ke nomor kening yang tertera di layar kaca Anda baik langsung aja nih Pak Ustadz kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Ustadz pertanyaannya cukup panjang nih Masya Allah saya akan baca dengan sabar nih Pak Ustadz ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sebagai warga yang hidup dan berada di lingkungan yang mayoritas masih kental dengan nuansa tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam nah pada kesempatan ini saya ingin menanyakan yang ada kaitannya dengan hal-hal tersebut nih Ustadz khususnya mengenai selamatan tahlilan orang yang meninggal nah biasanya kalau ada warga yang meninggal pada waktu selesai upacara pemakaman itu disampaikan kepada para hadirin bahwa ada tahlilan ya sampai dengan hari ke-7 ya sedang untuk hari ke-7 dan hari ke-40 itu ada undangan tertulis untuk menghadiri selamatan tahlilan tersebut nih Ustadz pertanyaannya bagaimana kita menyikapi hal tersebut ya khususnya yang memakai undangan nih Pak Ustadz kemudian jika kami datang untuk sekedar menghormati yang mengundang apakah kami juga ikut membaca atau mengikuti upacara tersebut ataukah cukup diam dan hanya mendengarkan saja kemudian apa yang harus kita lakukan bila ada salah satu keluarga kita yang meninggal karena mengingat mayoritas lingkungan atau kompleks itu masih kuat untuk melaksanakan tradisi tahlilan tersebut nah kalau kami ngotot khawatir warga setempat tidak ada yang mau menolong karena selisih paham nih Ustadz mengenai tentang ritual yang merebak di masyarakat yang sering dilakukan ibadah ini yang disenantiasa dilakukan ketika ada orang kemalangan atau musibah nah mengenai tentang tahlilan adalah satu kalimat syarih adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah zikir-zikir doa-doa yang dipanjatkan adalah ini adalah salah satu bentuk dari zikir atau doa-doa sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwasannya doa itu adalah muhul ibadah bahwasannya pada asalnya tidak diragukan doa dan zikir itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT nah makanya ketika berbicara tentang doa pada asalnya adalah bagian dari yang disyariatkan oleh Allah dengan Rasulnya nah mengenai tentang kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika tertimbang musibah ataupun meninggal kemudian mengadakan perkumpulan kemudian berzikir atau yang disebut dengan tahlilan tahtiman maka tidak diragukan bahwasannya kebiasaan dalam melakukan 7 hari 40 hari kemudian 100 hari bahkan seribu hari dan lain sebagainya maka ini bukan ada satu dalil yang menganjurkan jadi diperintahkan untuk mengirim pahala ketika tanggal 40 hari kematian oke langsung saya bantah nih boleh Ustaz? ya oke bukannya Nabi SAW ketika Ja'far meninggal dunia Pak Ustaz ya merintahkan kepada keluarganya untuk datang ke rumahnya ya untuk menyiapkan makanan ke sana ya nah tujuannya kan ketika ada orang yang meninggal Ustaz kita kan diperintahkan untuk menghiburnya Pak Ustaz boleh kan gak mungkin kita menghibur dengan musik-musik kalau ada orang meninggal ya tentunya menghiburnya dengan doa ketika kita datang ke sana mendoakan ahlul bayit mendoakan si mayit nah bukankah ini juga termasuk dalil disariatkannya hal tersebut iya disini maka kita harus mendudukan permasalahan dalam segi ibadah itu memang harus berdasarkan kepada dalil ya kan pertama kita katakan bahwasannya mengenai tentang Ja'far ketika meninggal dunia Ja'far kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat isna'u ta'an li'ahli Ja'far fa'innahu ja'ahu amrun yushiluhum maka kata Rasulullah maka buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far kenapa? karena datang satu perkara yang menyebutkan dirinya jadi kalau kita lihat konteks pada Ja'far ini ketika meninggal dunia maka kata Rasulullah maka buatkanlah makanan karena apa? karena datang Ja'a amrun yushiluhum karena datang perkara yang menyibukkan diri mereka dengan bersedihnya dengan berdukanya sehingga mereka tidak perhatian lagi mana makanan mana kemudian harus istirahat maka siapa yang membuat makanan adalah yang datang untuk memberikan mereka makanan memberikan perhatian itu yang pertama yang kedua dikatakan ketika ada pengkhususan ya kan yang diperintahkan Rasulullah adalah bertaziah selama tiga hari adalah menghibur kalimat ta'ziah itu adalah menghibur bagaimana orang yang tertimpa musibah itu biar agak ringan kesedihannya dengan apa? dengan ngobrol dengan bercerita dan sebagainya atau mengingat kenangan ketika dia dulu melakukan kebaikan dan sebagainya itu yang kemudian menghibur diri orang-orang yang tertimpa musibah nah sementara praktek yang dilakukan umat kaum muslimin pada saat ini adalah menjadi satu ritual yang mau tidak mau menjadi satu hal yang wajib bayangkan yang biasanya dilakukan kaum muslimin adalah tahlilan jika tidak ada kira-kira apa respon masyarakat pasti mengatakan umat ini sesat ini ya kan gak bermasyarakat gak bermasyarakat alasannya kan berarti menunjukkan ibadah ini satu pola yang mesti dilakukan sementara kemudian kita membahas tentang kirim pahala ya kan ini kan berkaitan tentang ngapain mereka di sana ada dua hal satu adalah membaca zikir ritual yang dibaca tertentu untuk mengirimkan kepada sang mayat yang kedua di sini dikatakan adalah sambil makan minum ya kan maka di sini ada dua hal yang yang kemudian menjadi problem yang menjadi titik permasalahan ya kan yang mau diurai pertama adalah mengirim doa mengirim bacaan pahala mengirim bacaan ayat al-quran maka di sini dikatakan masalah mengirimkan pahala ada dua bentuk mengirim pahala dalam bentuk fisik maka secara kesepakatan para ulama boleh dan sampai misalnya membuatkan sumur misalnya atau bersedekah sajadah semen untuk masjid membangunan masjid dimana diniatkan untuk hulan yang meninggal nah ini dikatakan berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w. sedekahlah dengan air atau dalam riwayat lain dikatakan afdal sedekah itu adalah air kemudian salah seorang sahabat dikatakan semenjak Rasul mengatakan itu maka saya membuatkan sumur untuk ibu saya maka dikatakan ini berupa fisik sumur ya kan ada yang dikatakan juga bersedekah dengan harta dan s.w. jadi kesepakatan para ulama bersedekah yang bersifat fisik untuk mayat maka sampai yang kedua adalah mengirim bacaan baca ayat Al-Quran misalnya kita baca surah Al-Baqarah niatnya adalah untuk mengirim ke fulan mayat atau baca zikir atau baca doa maka dikatakan disini khilab di kalangan para ulama khilab misalnya contohnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i dikatakan maka tidak sampai bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan untuk mayat untuk fulan maka kata Imam Malik dan Imam Syafi'i maka tidak sampai sebagian mazhabnya dikatakan sampai dan ulama yang lain dikatakan sampai sebagainya mengatakan sampai nah disini maka dikatakan mengirim pahalanya khilab bacaan dan yang titik masalah disini kita tidak membahas khilabnya adalah ritual yang dilakukan adanya 7 hari 40 hari adanya 100 hari dan 1000 hari ini dikatakan dilakukan secara terus menerus ini menjadi titik permasalahan jadi setiap ada orang kematian kita duduk baca zikir itu nah itu yang menjadi satu sunnah padahal secara hukum tidak sunnah maka ketika sesuatu yang tidak sunnah dikatakan lebih afdol maka jatuhnya kepada perkara yang bidah nah itu yang titik permasalahan boleh gak baca zikir ketika kita bendoakan orang tua kita yang sudah meninggal ya Allah ampun kanlah dosa orang tuaku maka secara hukum boleh tapi kemudian membuat ritual ini tahlilan ini ini yang disini kemudian inilah titik problem yang kita bermasalahkan bukan kemudian oh berarti kita melarang untuk berdoa untuk berzikir untuk mendoakan mayat enggak bahkan kata Rasulullah dalam hadisnya ketika ada orang yang meninggal maka hendaklah kita mendoakan liuthabit untuk ditetapkan lisannya atau amal ibadahnya mengucapkan pertanyaan-pertanyaan malaikat ketika di barzah di kuburan oke kita rehat saya cari referensi dulu untuk membantah dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Ustad pemirsa dimanapun Anda berada kami juga masih mengajak bagi antum yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini silahkan ya untuk langsung nanti bisa hubungi kami baik itu di 061-7944282 atau melalui pesan whatsapp di 0852-7799-2202 jangan kemana-mana tak bersama kami di podcast muslim Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini di podcast muslim dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan nanti bisa langsung saja untuk menghubungi kami baik itu di 061-7944282 atau bisa melalui pesan whatsapp di 0852-7799-2202 tapi Ustadz kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini oke Ustadz berkaitan dengan pengkhususan waktu ada beberapa pendapat yang membolehkannya misalkan kalau kayak kita belajar di sekolah misalnya belajar fikih itu khusus seharinya jam hari Jumat misal itu di jadwalnya dari jam 8 sampai jam 10 ini kan juga mengkhususkan waktu kenapa tadi ketika untuk menjelaskan pengkhususan waktu satu hari dua hari tiga hari tujuh hari empat puluh hari seratus hari seribu hari ini ini dilarang gitu atau tidak diperbolehkan untuk pengkhususan waktu tersebut sementara prakteknya kalau kita di sekolah mau sekolah manapun pasti ada pengkhususan waktu untuk pembelajaran tertentu nih Pak Ustadz nah mengenai tentang pengkhususan waktu itu adalah bagian dari bentuk perayaan pada asalnya ya kan dan pengkhususan waktu ketika kita beribadah dengan manajemen itu akan berbeda kenapa karena ada enggak dikatakan misalnya ketika kita belajar adanya semester selama 6 bulan ya kan kemudian dilakukan ujian nah 6 bulan ini kemudian dilakukan ujian ini adalah kalau ditanya ada enggak ada enggak ada apakah boleh maka secara hukum boleh kenapa karena tidak ada keyakinan bahwasannya ketika 6 bulan dilakukan itu adalah bagian dari adanya fadilah nah sementara ibadah yang dikatakan adalah kita disini yang harus digarisbawahi bukan kita melarang untuk berdoa berzikir itu bukan dilarang cuman adalah yang menjadi titik permasalahan adalah pengkhususan waktu contoh misalnya bagaimana kalau kita buat menjadi hari ke-8 atau orang mengatakan oh enggak afdol menyelisih tradisi ya kan menyelisih tradisi dan orang semuanya akan marah nah pertanyaan kenapa mesti marah kenapa dikatakan kita menyelisihi kenapa kan merasa bahwasannya ritual yang dilakukan setiap tujuh hari kematian itu adalah afdol afdol ini harus berdasarkan dalil maselaman misalnya saya bilang maselaman maselaman kok buang air besar di bawah pohon mangga maka akan masuk surga tanpa hisap percaya enggak kenapa kalau omongan saya apa manfaatnya enggak ada tapi kalau yang ngomong itu nabi maka semua orang akan melakukannya sama contoh dikatakan makan sahur itu dari berkah siapa yang ngomong nabi jadi semua kemuslimin ketika ingin puasa maka melakukan sahur kenapa karena berkahnya itu yang menjelaskan adalah rasulullah jadi enggak bisa klaim itu oh karena ustad misalnya oh kerakiai kemudian mengklaim ini padilah nah itulah yang kemudian dalam mazhab sapi juga dikatakan definisi bid'ah itu adalah yang terulang adanya pengkhususan waktu menurut mazhab sapi maka yang dikhawatirkan adalah ketika orang melakukan ritual 7 hari 40 hari kemudian 100 hari kemudian 1000 hari menjadi satu perkara yang mereka anggap itu mengandung fadilah dan jatuhnya kepada kata para ulama jatuhnya dikhawatirkan jatuhnya kepada perkara yang bid'ah dan bid'ah ini kan kita satu perkara yang dilarang dalam agama islam berdasarkan hadis orang-orang yang mengerjakan satu pekerjaan maka dalam hadis Rasulullah itu dikatakan adalah man amillah man amillah itu adalah satu pekerjaan yang gak tahu apa dalam arti universal atau dalam bahasa Arabnya dikatakan ini bentuk nakiroh nakiroh itu tidak ada pengkhususan yang penting amalan bahasa kita gitu jadi bukan satu kalau man amillah amalan atau man amillah al-amal pakai alif-lam maka dikatakan marifah seperti kita katakan datang seseorang kita tahu di kepala kita siapa yang dimaksud ya kan berarti menunjukkan gak umum tapi kalau setiap datang seseorang berarti menunjukkan umum nah sama juga dikatakan man amillah amalan disini dikatakan adalah bentuk akhirnya yang dikatakan akan terus berkembang pasti ya walaupun amalan tersebut disariatkan seperti misalkan berdoa disariatkan seperti membaca Al-Quran disariatkan menghibur orang yang sedang berduka juga disariatkan apakah ketika ibadah semua itu bergabung maka disitu bisa jatuh ke dalam perkara bid'ah tadi memang memang pada asalnya antara bid'ah dengan ibadah itu dekat dia zikir itu kan disariatkan gak ada yang mengatakan bahwasannya zikir dan doa itu mengatakan oh bukan dari ibadah gak ada karena itu kata Rasulullah bahwasannya doa itu adalah muhul ibadah doa itu apa dia sum-sumnya ibadah jadi kalau dalam tulang itu sum-sum itu adalah berperan penting jadi menunjukkan dalam ibadah itu pun zikir dan doa itu adalah dan itu sepakat dan itu dari hadis Rasulullah yang menjadi masalah adalah pengususannya nah kenapa kalau kita merujuk kepada hadis yang lain dikatakan Rasulullah ada orang yang mengatakan ya Rasulullah menyembeli hewan secara hukum boleh kita menyembeli ayam menyembeli kambing kan boleh kemudian dia mengatakan ya Rasulullah aku mau di bawah itu di tempat itu di buana katanya ya Rasulullah bagaimana kalau aku menyembeli hewan semblihanku ini di buana maka kata Rasulullah gak boleh apa Rasul kemudian melarang untuk menyembeli enggak Rasul melarang disini dikatakan adalah menghususkan tempat kenapa dikhawatirkan menjadi satu keutamaan fadillah nanti masyarakat yang lain akan ikut bosnya menyembeli itu ada fadillahnya di tempat itu yang namanya buana adanya kekhawatiran Rasulullah kenapa karena akan terulang terus contoh misalnya Rasulullah itu bersiwak siwak secara hukum sunnah karena cintanya Rasulullah untuk bersiwak setiap mau sholat maka sampai Rasul mengatakan ini adalah sunnah kata Rasulullah aku khawatir nanti diwajibkan karena Rasul senantiasa melakukannya kemudian Rasul mengatakan khawatir nanti bahwasanya ini diwajibkan untuk apa untuk menutup pintu itu apalagi yang kemudian ritual ini enggak ada kemudian dilakukan kaum muslimin khawatirnya jatuh kepada apa satu hal yang wajib jadi Rasul itu melakukan contoh juga lagi Rasul itu melakukan sholat terawih berjamaah sholat terawih pada bulan suciar berjamaah cuman tiga kali saja setelah itu enggak lagi kenapa kalau setiap malam Rasulullah berjamaah dengan kaum muslimin sahabat maka Rasulullah khawatir menjadi satu hal yang wajib padahal itu sunnah untuk menjelaskan Rasul itu memposisikan dirinya aku ingin menjelaskan bahwasanya ini adalah sunnah ditinggalkan juga enggak apa-apa dikerjakan juga enggak apa-apa harus ada keyakinan yang pasti bahwasanya hanya sebatas sunnah bukan wajib kalau aku setiap malam lakukan bersama dengan para sahabat menjadi satu hal yang wajib ini kan masalahnya Rasul melakukan ini sunnah mencontohkan kita melakukan rasul yang setiap hari ke masjid pada solat lima waktu kita suruh kaum muslimin ini contoh Rasulullah yang melakukan setiap hari solat ke masjid setiap lima waktu apa kata masalah kan enggak mesti kan kebalik menset masyarakat ini yang Rasul mencontohkan enggak dilakukan yang enggak dicontohkan dibuat ini kan menset yang terbalik terus yang udah ada pasti dalilnya pertanyaan zikir ya kan yang disariadkan apa kira-kira zikir yang sudah disariadkan itu sudah kita amalkan enggak juga masih banyak lagi amal-amal zikir pagi dan petang ini kadang-kadang lalai dan dalilnya sahih apakah setiap pagi setelah solat subuh kita baca zikir setelah solat asal basa zikir pagi dan petang banyak dari kaum muslimin yang enggak mau tapi kan ini tadi berhubungan dengan kemasyarakatan kalau zikir kan ini kan pribadi kalau masalah tadi datang ke acara seperti tahlilan ini kan kita bermasyarakat kalau enggak datang nanti dianggap kita enggak bermasyarakat dianggap kita apa ya hidup sendiri nanti kalau mati kalian korek kuburan sendiri dan lain sebagainya nah itu mindset itu mindset dia sama juga misalnya dikatakan ketika ada orang meninggal dikatakan ini luar biasa baiknya kenapa dia kalau ditanya solat enggak baik itu hanya sebatas muamalah kepada manusia orang kan main saya gitu oh ini luar biasa baiknya kenapa oh dia pernah bantu aku oh dia sering menyapa memang itu baik secara prinsip itu baik tapi jarang orang berpikir bahwasannya oh dia baik hubungannya dengan dengan Allah kan sama juga dengan muamalah apakah kemudian kita anti muamalah enggak bukan berarti kemudian oh kita orang-orang yang tidak ikut tahlilan berarti kemudian pasti orangnya ekstrim enggak dia enggak mau bantu orang enggak juga dia enggak ramah enggak juga jadi mindset masyarakat itu kalau dia ikut tahlilan pasti masyarakat kalau enggak ikut tahlilan berarti dia ekstrim enggak bermasyarakat itu kan kita yang mengkotakan mestinya kan kita melakukan ta'ziah menghibur membantu kata Rasulullah isna utto'amali ahli ja'far menunjukkan sahabat itu disuruh datang untuk ngapain untuk bantu bukan kita yang menyusahin kita ini datang ya kan kita datang waktu ta'ziah naruh uang ya kan ketika kematian ngasihnya dua ribu nanti datang malam makan ada harganya dua ribu bisa jadi sepuluh ribu kan siapa yang tekor keluarga mayat siapa yang susah keluarga mayat kata Rasulullah isna utto'amali ahli ja'far fa'innahu ja'a amrun yuskilu kata Rasulullah adalah wahai para sahabat buatkan makanan untuk siapa keluarga ahli ja'far karena dia sibuk lagi berduka tertimbang musibah oke nanti kita akan bahas lagi lebih dalam insyaallah tapi kita harus rehat sejenak ya nama mirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikutnya kita akan lanjutkan kembali tetap bersama kami di podcast muslim selamat menikmati ya alhamdulillah alhamdulillah kita kembali lagi di podcast muslim dan kita masih membahas berkaitan dengan masalah tradisi setelah kematian Toib kita akan lanjutkan kembali ngobrol kita bareng Usad Muslim Aslan Toib Usad tadi kan ceritanya biasanya nih kalau di kampung-kampung itu itu nanti setelah pemakaman atau pas mau pemakaman ada undangan lisan kepada seluruh masyarakat kami juga sebagai ahlul baik mengundang kepada masyarakat untuk bisa hadir dalam rangka menghibur kami di malam pertama malam kedua dan malam ketiga ini kan undangan ya Usad diundang secara lisan langsung sementara hukum menghadiri undangan ini kan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya nih Pak Usad apakah kita harus datang nih Pak Usad iya pertama mengandung tentang ta'ziah maka dikatakan disunnahkan adalah malam pertama dan malam kedua dan malam ketiga adalah sebagian dari sunnah men ta'ziah itu adalah menghibur menghibur keluarga yang berduka yang tertimpa meringankan bebannya apa yang dibutuhkan bantuan ataukah menghiburkan dengan keberadaan kita misalnya karena kita teman dekat maka hiburlah dengan keberadaan kita yang bisa kita bantu kita bantu pada asalnya itu adalah salah satu sunnah yang disunnahkan Rasulullah SAW kita menghibur teman kita atau merapikan ruangannya rumahnya menata membantu membersihkan dan sebagainya itu bagian dari hiburan menghibur dari keluarga mayat karena dia tidak tahu lagi hanya menangis bersedih mengingat yang meninggal nah mestinya kan kita datang adalah untuk menghibur nah disini tetap saja pada perayaan ini dikatakan bagaimana kita yang diundang apakah kemudian kita wajib datang maka secara hukum tidak biarpun kata Rasulullah idadakaf hajibuhu jika kita diundang adalah wajib untuk datang tapi wajibnya datang ini apabila tidak ada kemukaran bagi kita yang menilai bahwasanya ini adalah satu perkara yang beda maka secara hukum tidak wajib untuk hadir nah kalau kita mau hadir bolehkah maka secara hukum boleh akan tetapi adalah kita bagaimana menghibur keluarga yang ditinggal maka kan perintah Rasulullah isna uta'am maka kata Rasulullah datang kemudian memberikan makanan bawa makanan menghibur untuk meringankan beban orang yang tertimpa musibah yang tidak peduli dengan perutnya yang tidak peduli dengan keadaannya yang tidak peduli dengan istirahatnya kadang-kadang tidak tidur tidak selera makan mau masak enggak masak enggak peduli lagi jadi maka tugas kita datang menghibur memberikan makanan apa yang dibutuhkannya kita bantu itu yang mesti tuntutan kita yang tidak tertimpa musibah kepada yang tertimpa musibah bukan sebaliknya nah kalau kita ini kan kita katakan kita ini yang datang kemudian menyusahkan mereka makan minum mereka harus masak perintah rasul kan dibalik kita yang bawa makanan bukan kita yang datang untuk makan ini yang jadi titik permasalahan yang kedua maka pada hadis rasulullah yang sahih dikatakan maka dikatakan dari jarir bin abillah dia mengatakan bahwasannya kami mengatakan duduk tempat ahli musibah itu kemudian makan disitu maka dikatakan itu bagian dari niyaha bagian dari meratapi mayat ini hadisnya soai tapi namanya kita misalkan saudara biasanya disana makan datang pas kesannya ya pasti otomatis makan iya bagi yang keluarga kan dia memang keluarga ini kan memang masyarakat datang untuk makan setelah baca doa tahlilan zikir kemudian makan maka kata sahabat ini dalam hadis yang soai dikatakan ini bagian dari niyaha niyaha itu meratapi mayat baik oke kita tahan ada telpon yang masuk kita angkat dulu halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengan ibu siapa dan dimana ibu nenek kasih padang lawas nenek kasih silahkan nenek kasih pertanyaan nenek kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gini ustad nenek mau tanya mengenai undangan dan apa belajar iya nih gini di hari kami eh di hari semua kita kan belajar ngaji di hari ahad kita belajar ngaji terus gini terus ada saudara kita mengundang kita tapi ngundangnya kayak di pesta yang gak ada tuntunannya gitu loh ustad menu undang itu kan wajib terus kalau kita datangnya di hari di hari Jumaat tadi kan ngaji ya ustad kan kalau belajar kan wajib iya nih terus kalau kita ngambil di hari sabtu itu tadi kan memang gak ada tuntunannya pesta yang seperti itu jadi kalau ngambil di kita datang karena keluarga kalau gak ada sang kan gak enak jadi kalau di hari akhirnya juga kita waktu ngaji kan belajar juga hukumnya wajib kayak mana menyikapi yang seperti itu ya ustad mohon bimbingannya ustad mohon dijelaskan terima kasih itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masalah undangan ini kan ngaji belajar wajib gitu menuhi undangan juga wajib tapi menuhi undangannya masalahnya ya ada beberapa kemungkaran di dalamnya ini gimana pertama mengenai tentang undangannya pada asalnya kata rasulullah wa'idha da'aka fa'ajib kalau kita dipanggil diundang maka datanglah datanglah ini adalah kalimat datanglah dalam bentuk kewajiban jadi setiap orang yang diundang maka secara hukum wajib nah kapan gak kewajiban itu gugur ketika ada kemungkaran jadi yang asalnya wajib ketika ada kemungkaran maka gugur kewajiban itu jadi kalau kita gak datang gimana apakah berdosa itu dia tapi ketika tidak ada kemungkaran kita males misalnya maka berdosa kecuali kita minta uzur itu yang pertama yang kedua dikatakan bagaimanakah seandainya ini ada pesta ada undangan sementara jadwal kita ngaji manakah yang kemudian menyikapinya bagaimana pertama kalau waktunya bersamaan gak bisa ditunda ya kan oh pesta ternyata dari pagi sampai malam misalnya belajarnya kapan belajarnya cuma satu jam misalnya kemudian kita benturkan oh aku ada undangan dan aku ada ngaji dibenturkan misalnya benar enggak karena jam undangan luas jam ngaji cuma satu jam kita ngatakan oh gak bisa waktunya kecuali yang sama waktunya itu namanya dibenturkan ketika dibenturkan maka mana yang lebih utama maka kita timbang apakah seandainya ini undangan wajib yang harus kita hadiri dan tidak ada misalnya kemaksiatan maka secara hukum wajib ya kan kecuali undangannya umum untuk lembaga salam tipi misalnya apakah wajib Pak Selamat hadirnya maka enggak semuanya karena diundangannya umum kecuali misalnya Pak Selamat atau naik kasih diundang hadir kita mengihakan ternyata ada kajian maka ketika benturan dengan jam yang sama maka dikatakan apakah menuntut ilmu wajib wajib tapi haruskah waktu itu enggak menuntut ilmu itu secara hukum wajib tapi apakah mesti jam itu dan hari itu enggak mesti tuntutan wajib itu adalah digatakan kita belajar dalam hidup jadi jadwalnya kapan enggak mesti pada jam satu hari Sabtu itu enggak mesti jadi boleh enggak kita menuntut ilmu tempat yang lain boleh boleh enggak kita dengarkan dari TV boleh untuk melepaskan beban kewajiban itu bukan berarti ketika kita enggak hadir majlis taklim ini kita berdosa enggak Allah baik balik lagi ke nihaya tadi saat kita tinggal sedikit lagi makan makan di tempat orang yang sedang tertimpa musibah meninggal dunia itu termasuk niyah itu meratapi nah ini Pak Ustaz apakah makan yang seperti apa sebenarnya Pak Ustaz ya kalau cuma sekedar minum masa juga termasuk padahal kita enggak ada ngoyak-ngoyak baju nah disini maka dikatakan kata para sahabat tadi dikatakan naudul ijtimah bahasanya kita yang duduk gumpul dan makan itu bagian dari niyah jadi maksud artian dalam artian melakukan ritual ini duduk dan makan ini dikatakan itu bagian dari niyah adalah semisal jadi menunjukkan orang yang melakukan ini maka dia dosanya seperti niyah atau seperti orang yang meratap maka menunjukkan disini adalah larangan biarpun ketika ditanya Imam Safi salah satu contohnya dikatakan bagaimana wahai Imam orang yang sudah disiapkan kita gak maksud untuk datang untuk makan tapi kemudian sudah disiapkan maka Imam Safi mengatakan maka yang berbentuk daging maka tidak boleh dikhawatirkan adalah zabihah itu adalah untuk satu perayaan kematian yang bersifat tentang sembelian maka dikatakan jangan dimakan sementara beras nasi sayur dikatakan boleh maka secara hukum boleh sebagian para olam mengatakan gak boleh kenapa karena itu bagian daniyah itu dia Allah seperti itu oke sampai waktu kita sudah habis jadi kita cukupkan sampai disini Pak untuk itu kami cekan terima kasih atas ilmunya yang telah antum sampaikan kepada kami semoga menjadi buah pahala buat antum terkhusus dan buat kami secara umumnya amin amin dimanapun Anda berada kita cukupkan sampai disini sampai jumpa di pertemuan berikutnya kami cekan terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya kami tutup dengan subhanakallah mabihamdika asyadu'ala ilaha ilaha astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sajadu'ala uai Terima kasih.